Di tengah ketakutan dan kebingungan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, jaringan telekomunikasi 5G dituduh sebagai salah satu media penyebaran coronavirus. Apakah isu ini benar? Apakah jaringan 5G bisa menyebarkan coronavirus? Mari kita simak penjelasannya pada episode NOSAIDI kali ini. Jaringan 5G adalah sebutan untuk standar jaringan telekomunikasi seluler generasi ke-5, yang dirancang untuk menggantikan jaringan telekomunikasi seluler generasi sebelumnya, yaitu 4G. Dibandingkan dengan 4G, jaringan 5G memiliki kecepatan transmisi data yang jauh lebih cepat, dan dalam waktu bersamaan, bisa mengirimkan data yang jauh lebih banyak daripada data yang bisa dikirimkan oleh jaringan 4G. Sayangnya, karena efek kebingungan dan kesimpang siuran informasi seputar pandemi COVID-19, 5G ikut dituduh sebagai media penyebaran coronavirus ke seluruh dunia. Padahal, ini sama sekali tidak benar. Yuk, kita cek faktanya. 5G, seperti halnya 4G, 3G, maupun sistem transmisi data elektronik lainnya, seperti jaringan Wi-Fi dan Bluetooth, bertumpu pada gelombang radio, alias sinyal telekomunikasi, untuk mengirim dan menerima berbagai macam data. Dan sinyal inilah yang digunakan untuk mengirimkan data elektronik dan digital, seperti SMS, chat, foto, video, email, dan berbagai data lainnya, antara satu perangkat ke perangkat lainnya. Sementara, virus dan bakteri merupakan benda fisik. Sama halnya dengan manusia, hewan, makanan, dan berbagai benda-benda fisik lainnya. Apakah kalian pernah melihat semangkuk mie instan dikirimkan melalui sebuah pesan singkat handphone? Tentu tidak pernah, kan? Manusia maupun benda fisik lainnya, seperti virus dan bakteri, tidak akan bisa berpindah tempat dengan menggunakan sinyal telekomunikasi. Yang bisa dikirimkan hanyalah suara percakapan, foto, atau citra video ketika melakukan video call. Virus dan bakteri juga sama. Kalian bisa saja menyebarkan foto coronavirus ke teman kalian. Dan teman kalian yang melihat foto coronavirus tersebut tidak akan mungkin terjangkit COVID. Jadi, seperti halnya benda fisik lainnya, virus dan bakteri tidak akan bisa menggunakan sinyal telekomunikasi seperti jaringan 5G untuk menyebarkan dirinya ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, ada satu kesalahan besar dari teori hoax penyebaran coronavirus melalui jaringan 5G. Kita sekarang bisa melihat kalau pandemi COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Padahal, banyak negara-negara ini yang sama sekali belum memiliki jaringan 5G. Begitu juga di Indonesia. Sampai saat ini, mayoritas transmisi sinyal telekomunikasi di Indonesia masih dinominasi dengan jaringan 4G. Tapi kenyataannya, di daerah-daerah yang sulit mendapatkan sinyal telekomunikasi pun tetap ada kasus penularan coronavirus. Sayangnya, ternyata masih banyak orang yang percaya pada hoax yang menyebut kalau jaringan 5G bisa menyebarkan coronavirus. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, di beberapa negara, sudah terjadi aksi pembakaran terhadap fasilitas antena dan menara-menara transmisi seluler yang menggunakan jaringan 5G. Hal ini justru merugikan perusahaan telekomunikasi dan orang-orang yang membutuhkan sinyal telekomunikasinya. Tapi tidak akan bisa menghentikan penyebaran coronavirus. Karena virusnya memang tidak disebarkan dan tidak akan pernah bisa menyebar melalui jaringan 5G. Hoax seperti tuduhan 5G bisa menyebarkan coronavirus ini justru akan menyesatkan dan tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi orang-orang yang menerima dan membaca informasinya. Maka dari itu, kita harus selalu kritis dan logis dalam menanggapi berbagai informasi yang beredar terkait pandemi COVID-19. Agar kita tidak turut ikut-ikutan menyebarkan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Aku Nyu, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada United Nations Development Program dan Uni Eropa yang telah bekerjasama untuk mewujudkan rangkaian video edukasi untuk meluruskan isu-isu hoax dan misinformasi seputar coronavirus. Kalian juga bisa menonton video-video edukasi lainnya yang akan menjawab seputar isu hoax dan misinformasi COVID-19 di channel Kok Bisa, Ayo Mikir, VergyGNX, Sepulang Sekolah, dan Clarine Hayes. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Youtube NOS ID dan follow juga Instagram NOS ID yang akan ada pos baru setiap harinya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.